Di umurnya yang ke-40 tahun, Binus University kembali sukses menorehkan prestasinya di bidang pendidikan. Di tahun 2022 ini, Binus University dinobatkan sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara dalam pemeringkatan private university ranking ASEAN 2022 yang dirilis oleh Applied HE. Applied HE ini memang suatu sistem perengkingan yang baru gitu ya, yang memang mereka menggunakan metodologi yang lebih simple dan juga membuat atau mengadakan kriteria-kriteria pengukuran yang agak sedikit berbeda dan cara pengambilan data untuk penilaian dari kriteria-kriteria tersebut juga cukup berbeda dengan QS ataupun Time Share Education gitu ya. Bersanding dengan puluhan universitas lainnya di Asia Tenggara, Binus University dalam pemeringkatan ini diharuskan memenuhi sejumlah kriteria yakni kriteria belajar dan mengajar, kemampuan kerja, riset, community engagement, internasionalisasi dan reputasi institusi. Masing-masing kriteria tersebut memiliki peran penting dan tantangannya sendiri bagi sebuah institusi pendidikan. Nah di sini di Applied HE ini kriteria paling tinggi atau yang paling besar lah ya bobotnya itu di teaching and learning gitu ya. Nah kenapa teaching and learning? Karena memang seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sebenarnya teaching and learning itu adalah menjadi salah satu alasan utama gitu ya bagi seorang mahasiswa untuk berkuliah di sebuah universitas. Nah kenapa bobotnya paling tinggi? Karena memang ini yang paling susah ya maksudnya yang paling susah didapat karena kita harus meminta gitu ya mahasiswa kita minimum 10% gitu ya 10% dari data mahasiswa aktif pada periode pelaporan untuk mengisi survei yang langsung dikirimkan oleh Applied HE ini gitu. Gelar universitas terbaik se-Asia Tenggara ini menjadi bukti bahwa di umurnya yang ke-40 tahun BINUS memiliki standar di skala internasional dan prestasi tersebut tidak membuat BINUS University berhenti untuk terus berkembang dan berkarya ke depannya.